12 Peluang Usaha Bisnis Menjanjikan Minim Pesaing Semakin berjamurannya ragam usaha di Indonesia, menuntut para pemula di bidang usaha untuk mencari peluang usaha baru. Peluang usaha yang dicari tentunya belum memiliki banyak pesaing dan memiliki potensi keberhasilan yang tinggi. Namun tidak jarang sulit untuk menemukan inspirasi tentang ide bisnis yang unik namun berdaya jual tinggi. Untuk Anda yang masih bingung menentukan bisnis kreatif apa yang bagus Anda jalankan, berikut ini 12 ide peluang usaha baru yang belum banyak diketahui dan dijalankan orang lain. Makanan Cepat Saji Sehat Penjual Makanan Cepat Saji itu banyak, malah sangat banyak. Menurut dan rasanya pun enak-enak dan beragam. Sayangnya setelah kandungan dalam makanan cepat saji diteliti, ternyata sangat jauh dari kata menyehatkan. Nah, melihat pasar makanan cepat saji yang mayoritas tidak memperhatikan standar kesehatan, Anda bisa menciptakan makanan cepat saji baru yang menyehatkan. Anda bisa meniru sistem mereka yang menawarkan paket-paket menu. Namun makanan Anda harus beda, harus enak dan sehat sesuai standar gising. Tak hanya makanannya, namun juga minuman dalam paket pembeliannya. Ide ini bisa menjadi bisnis menyajikan jika Anda menggelutinya dengan serius. Cleaning Service Ini bukan cleaning service yang biasa dipekerjakan di perusahaan-perusahaan dan dibayar per bulan. Tapi cleaning service profesional yang siap panggil. Jasa cleaning service selalu banyak dibutuhkan. Karena setiap perusahaan dan rumah pasti ingin tempat mereka bersih dan jauh dari penyakit. Anda bisa membuka peluang usaha baru ini bersama beberapa orang teman. Kelebihan dari bisnis ini adalah dapat Anda pelajari dengan mudah. Menjual barang antik Anda suka mengoleksi barang antik? Kalau iya, usaha yang bagus dan cocok untuk Anda adalah menjual barang antik. Barang antik memiliki pasarnya sendiri. Meski kolektor barang antik masih terbilang belum banyak, namun mereka adalah orang-orang yang memiliki perhatian sangat besar terhadap barang antik. Mereka tidak ragu membeli barang antik yang menarik minat mereka. Nilai plus bisnis ini, Anda penyuka barang antik tentu akan merasa seru menjalaninya, terlebih karena setiap barang antik punya nilai sejarahnya sendiri. Jual produk kreatif hasil daur ulang Membuat dan menciptakan produk hasil daur ulang telah ada sejak dulu, namun hingga sekarang masih sedikit orang yang menggeluti wira usaha modal kecil ini. Yang harus Anda miliki untuk memulai bisnis ini adalah kreatifitas dan kerajinan tangan. Kelebihan dari usaha ini, Anda tidak membutuhkan modal yang besar, karena bahan baku yang Anda gunakan adalah barang-barang bekas. Flip Cover Handmade Berjamurnya smartphone dan tablet di Indonesia bisa menjadi peluang yang sangat bagus untuk para wira usahawan. Setiap pemilik gadget tentu ingin agar gadgetnya tampil gaya dan aman dari resiko kerusakan. Flip Cover tentu sudah banyak di pasaran, tapi produsen Flip Cover Handmade mungkin masih bisa dihitung jaring. Anda yang memiliki kreatifitas dan senang membuat hasil kerajinan tangan bisa mencoba peluang usaha baru yang satu ini. Jasa Penulis Online Anda mungkin sedang berpikir usaha apa ya yang bisa dijalankan di rumah tanpa modal yang pesannya masih sedikit? Membuka usaha jasa penulis online salah satu jawabannya. Jenis pekerjaan ini masih jarang dilakukan, padahal peluangnya cukup besar mengingat banyaknya pemilik website yang membutuhkan tenaga penulis untuk mengisi konten mereka. Anda bisa menjalankan usaha ini seorang diri secara freelance. Jika ingin lebih berkembang, Anda bisa membuat usaha penyedia jasa penulis online di mana Anda mencari klien dan merekrut beberapa penulis freelance. Atau Anda juga bisa menulis puluhan hingga ratusan artikel aneka tema lalu menjualnya. JAS HUJAN CANTIK Payung cantik sudah banyak, sayangnya jas hujan cantik masih sangat jarang. Kebanyakan jas hujan yang dijajakan ke model biasa saja hanya warnanya saja yang lebih variatif. Padahal pada saat musim hujan, banyak wanita yang tetap ingin tampil modis di luaran namun tetap aman dari air hujan. Membuat jas hujan cantik dengan modelnya yang fashionable seperti baju wanita pada umumnya menjadi peluang usaha baru yang berpotensi besar mencapai jumlah penjualan yang tinggi utamanya sebelum dan pada saat musim hujan tiba. JASA PERAWAT LANSIA Tidak jarang orang-orang yang aktif bekerja dihadapkan pada situasi sulit, dimana tuntutan pekerjaan sangat besar, jam kerja yang panjang, sementara orang tua di rumah juga butuh perawatan. Jika tidak ada keluarga yang bisa diandalkan untuk merawat orang tua dan pekerjaan pun tak dapat ditinggalkan, pilihannya hanya satu, menggunakan jasa perawat lansia. Sayangnya penyedia jasa ini masih sangat jarang, tidak sebanyak penyedia jasa babysitter. Bagi Anda yang memiliki kepedulian tinggi pada orang tua, Anda bisa membidangi usaha ini. Sembari bekerja, Anda juga tentunya akan sangat membantu orang lain dalam hal ini orang tua yang sudah lanjut usia. Seminar Produksi Bidang usaha yang satu ini juga cukup unik dan belum banyak pelakunya. Sebagaimana namanya, pekerjaan utama seminar production adalah menyiapkan dan menyelenggarakan seminar-seminar. Seminar yang akan dihelat bisa dipesan oleh instansi tertentu, bisa juga atas inisiatif seminar production. Tim dalam seminar production harus merencanakan tema dan isi seminar, mencari narasumber, membuat dan mempromosikan tiket seminar, menyiapkan, menata gedung atau ruang seminar, hingga mengatur jalannya seminar. Keuntungan seminar production didapatkan dari penjualan tiket dikurang biaya pengeluaran. Kursus Online Dengan majunya teknologi sekarang ini, bahkan belajar pun bisa dilakukan secara online tidak harus mendatangi kelas. Cukup membuka smartphone atau laptop, lalu berinteraksi dengan guru atau tutor melalui layar gadget. Saat ini, wira usaha modal kecil hanya mengandalkan jaringan internet dan keterampilan mengajar ini masih jarang digeluti. Anda mau mencobanya? Persiapkan bahan yang menarik berupa artikel-artikel pendek yang mudah dipahami ditambah video pelajaran terkait. Promosikan bisnis Anda via website dan media sosial dan tetapkan biaya kursus yang terjangkau. Berinteraksilah pada siswa dengan ramah dan rajin-rajinlah menjawab pertanyaan mereka. Toko dan Salon Hewan Peliharaan Ini dia usaha yang bagus namun masih sangat jarang pesaingnya. Toko dan Salon Hewan Peliharaan Seringkali mereka para pecinta hewan kesulitan menemukan toko yang menjual pelengkapan untuk hewan peliharaan mereka. Belum lagi salon atau tempat perawatan hewan, mungkin dalam satu kota jumlahnya bisa dihitung jaring. Nah, Anda bisa mengisi kesempatan tersebut untuk membuka toko yang menyediakan aneka keperluan hewan peliharaan. Seperti misalnya dispenser untuk minum si anjing atau si kucing, tas travel untuk menenteng hewan peliharaan dengan aman, pakaian anjing, pakaian monyet, makanan kaya nutrisi untuk hewan peliharaan, shampoo, kandang kucing, dud bayi kucing dan anjing, dan lain sebagainya. Biro Jodoh Usaha yang satu ini juga terbilang sangat jarang ada. Padahal cukup banyak dibutuhkan oleh orang-orang, terutama bagi mereka yang terlalu sibuk mengejar karir hingga lupa dengan kehidupan pribaringnya. Ada lagi yang sudah berupaya mencari jodoh tapi tidak juga ketemu yang cocok. Untuk Anda yang peduli dengan nasib para jumlahan dan jumlah wati, peluang usaha baru ini cocok Anda tekuni. Namun Anda mesti menyiapkan sistem yang jelas dan bertanggung jawab. Anda harus benar-benar teliti dengan kualitas dan keseriusan klien Anda. Jangan sampai ada di antara mereka yang memakai jasa biru jodoh hanya sebagai modus. Kalau perlu, Anda dan tim Anda lah yang mengatur setiap pertemuan pasangan yang akan dijodohkan hingga mereka beranjak ke jenjang pernikahan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk klik subscribe cara lain mungkin bukkah dan hubungan sebelumnya tersebut kembali. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.